Muhammad Ritwan Hafiz atau Akrab Nisapa Rido Sleng adalah salah satu gitaris handal yang dimiliki Indonesia. Lelaki 44 tahun kelahiran Ambon ini juga terbilang setia pada band yang membesarkan namanya. Sejak tahun 1997 hingga kini, bapak tiga anak itu tak beranjak dari Sleng. Penasaran seberapa banyak gitar yang dimiliki? Tim Selebritas Siang menyambangi kediamannya. Tercetat 49 gitar adalah kepunyaannya meski tak seluruhnya ada di rumah. Hai pemirsa Selebritas Siang, gue Rido Hafiz dari Sleng. Gue hari ini berada di rumah. Gue dan gue akan menjokin beberapa koleksi gitar gue. Mencar sih ada beberapa di potlot, ada sebagian di rumah. Yang ada di rumah aja yang gue tunjokin deh. Gitar yang sering gue pake sebenernya sih dari awal Sleng sih. Ini pernah gue pake Vendor Elite gue pake pertama kali. Tapi karena berat banget jadi gue gak pernah pake lagi. Karena kecapean gue buat pakenya. Terus ini juga gue pake beberapa kali waktu awal-awal buat rekaman. Di album 9 gue pake Vendor tahun 1973. Ini juga gue dapet. Ini gue dikasih sama kakak gue di Samarinda. Waktu itu posisinya tuh bodinya dicet warna biru tua semua. Satu neck semua, muka belakang. Gue gak tau ini gitar apaan sih tadinya. Terus pas gue cek di belakangnya ada tulisan F, Vendor gitu. Terus pas gue sekolah di Amerika waktu itu, ini yang gue bawa. Terus gue, yaudah gak mau gak mau gue kelet aja semua chatnya. Terus gue tanya ini tahun berapa? Tahun 73. Wah Alhamdulillah ya. Tiap posisi punya alat musik bersejarah. Begitupun halnya dengan Rido, yang masih menyimpan gitar pertama yang ia miliki. Kramer ini gitar pertama gue SMA. Gue minta beliin kakak gue gitar. Gitar pertama gue ya ini, Kramer. Kramer ini yang gue pake. Sebagai gitaris band rock and roll, Rido pernah mengalami kejadian tak mengenakan di saat manggung. Bak seorang rockstar, ia pernah melakukan atraksi banting gitar. Namun sangat disayangkan, pecahan gitar yang ia banting justru merusak gitar lain yang harganya lebih mahal. Semenjak itulah, jebolan institut musician Hollywood ini berhenti menyakiti gitar karena dianggap sudah menjadi teman hidupnya. Ini gitarnya. Jadi, sebenarnya ini udah dibenerin. Ini pecahannya ada di sini sih. Tapi udah gue benerin lagi. Dan ya, it's good lah maksud gue. Dan kejadiannya tuh, ya itu makanya gue bilang, gue beberapa kali aksi panggung gue tuh selalu gue mencuk. Ekspresinya tuh banting gitar dan lain-lain. Setiap kali gue banting gitar, pasti gue ada yang luka. Yang pertama, gue banting gitar, senarnya nyakuti jari gue. Dan ini gue robek. Tiga ini. Robek. Satu. Terus kedua, di salah satu kota, gue banting gitar, pecahan gitar, pecahan kayunya tuh nyelempet di sini. Bayangkan kalau misalnya kena mata misalnya. Dua. Ketiga, gue coba di... di Bali kalau gak salah. Oh ibu-ibu tanjimnya Hendrik. Bakar gitar. Pakai Zippo. Pas gue bakar, Zippo-nya gak taunya ngebasahin tangan gue. Bakar juga tangan gue. Sejak saat itu, stop kasar-kasar sama barang seperti ini. Perah dilema juga sempat di alami Rido saat seleng dilarang manggung. Gitar lawas nyaris jual pada musisi dunia yang tengah bertandang ke Indonesia. Di saat itu, seleng sempat di band 2 tahun gak boleh manggung. Kalau hitung-hitung sih sebenarnya harusnya gue jual. Dia dia nawar sekitar 15 ribu saat itu ya 150 jutaan kali ya. Ditawar remaja itu. 1 tahunnya dia. Bini gue udah siap-siap bawa ke Singapura. Waktu itu dia main di Singapura baru ke Jakarta. terus gue cek. Akhirnya gue bilang ke bini gue gak ada-ada. Gak ada jual. Kalau akustik lagu pertama yang paling pertama kali yang gue pelajari lagunya Beatles Blackbird. 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 Terima kasih telah menonton